Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Rudiartan Tata 88 Tepat Gila Putra Kikuk kikuk Selamat pagi buat walaik-walaikku semua Selamat pagi buat bule-buleku semua Dimanapun panjangan berada ya leh Saya doakan buat walaik-walaik dan bule-buleku semua Yang selalu mengikuti dan menyaksikan Setiap video-video saya Saya doakan rezekinya lancar saya Dan sukses selalu Amin ya Allah Dan semoga ya leh Kita semua tetap dalam lindungan Allah Kita tetap dibilang kesehatan oleh Allah Amin ya Allah Nah Siang hari ini tuh aku tuh ada Mobil Votranger tahun 2011 ya Dimana kemarin banyak sekali Dari pake-pakeku semua yang Request untuk saya Nge-review untuk saya cari Dagangan di tahun 2011an yang harganya 100 lebih sedikit, 100 kurang sedikit Dan Alhamdulillah ini kita dapat satu Siang hari ini nanti kita bakal review Kita bakal kasih info buat pale-paleku semua Tetapi ya Kita siang ini kedatangan tamu dari Jogja ya mas ya Alhamdulillah Mas hinter mas? Saya Makruf Mas Makruf dari Jogja Beliau ownernya Batik Makruf Jadi nanti teman-teman Yang mau cari batik Jogja ya mas ya Nanti bisa cek IG-nya Makruf Batik Makruf Batik Nanti tak share di bawah Nah kebetulan Mas Makruf ini tadi sharing-sharing sama saya Lagi mau cari mobil Yang fungsinya mau dipake untuk kegiatan Rescue Dan kegiatan sosial yang pasti Subhanallah Mantap Nah ini Alhamdulillah Kesannya main kesini gimana mas? Kesannya Ya istimewa Karena istimewanya itu Ternyata Mobil yang Mohon maaf 2012 Bisa di upgrade Upgrade Ternyata bisa gitu loh Baru tau ini Dan baru pertama kali ini Saya main kesini Alhamdulillah Tanggapannya juga bagus Alhamdulillah Pokoknya stiqomah mas Rudi Tanto untuk manfaat Untuk umat Alhamdulillah Insyaallah Jadi ini kita jadi juga Sempat sharing-sharing sama beliau Alhamdulillah Yang penting silah tulahmi Begitu ya mas Jadi nanti buat teman-temanku Yang lagi mau cari batik Bisa klik Nanti batiknya Mas Makrup Mantap Ya Alhamdulillah Begitu ya mas Makrup Terima kasih Kalau mau lihat Biar mobil silahkan Saya tanggap review Mobil saya dulu Terima kasih Nah ini Alhamdulillah Ya Lek ya Pagi-pagi Kita ada datangan Sedulur ya Dari Jogja Ini Wih Pak dipakai lagi Cek ya Lek ya Nih Nah Datangan tamu dari Jogja Beliau juga Mau nyari mobil Yang fungsinya Mau dipakai untuk Kegiatan sosial Luar biasa sekali Nah Nggak usah lama-lama Kita cek mobil Ford Ranger XLT tahun 2011 Kita lihat Ini dia Mobilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Ford Ranger XLT ya Lek ya Ini untuk tahun 2011 Jamannya dulu Ini adalah mobil seri tertinggi ya Karena ini XLT 3000 cc Jadi Ini sudah common rail ya Lek ya Ini sudah pakai injektor Nah Ini mobilnya mantep banget Nanti kita bakal lihat Lek Apa aja Minusnya mobil ini Apa aja Yang kurang di mobil ini Nanti bakal tak infoin Buat Pak Lek-pak Lek Semua ya Ini 3000 cc Tarikannya itu Mantepol ya Nih Kita infoin dulu Buat Pak Lek-pak Lek Kondisinya Seperti apa Gitu Lek Nah Alhamdulillah Luar biasa ya Esok-esok Bersi sore Piu Seger Ya-ya Mantep Pol XLT 30 Tahun 2011 Oke Buat paling-paling yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol merah Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya Buat paling-paling yang belum follow IG saya Follow IG saya Adrudihartanto 88 Langsung saja ya Kita lihat Ya Dari bagian depan Nih Mantep Pol ya Nih Masih mulus semua Karena apa Ini Habis dicat ulang ya Habis dicat ulang full Warnanya dibuat putih tulang ya Putih tulang mutiara Alhamdulillah Nah Putih tulang mutiara ya Alhamdulillah Mantep banget Ini Headlampnya juga masih bagus Minusnya seperti biasa ya Foclamp Aku tuh gak tau Kenapa Foclamp ini kok cepet banget kotor Ya Apa karena di bawah Apa karena Terlalu panas Saya juga gak tau Rata-rata Foclampnya tuh banyak yang kotor Maka ini nanti Foclampnya bakal kita ganti Gelirnya masih bagus Jaring-jaringnya juga masih utuh ya Karena biasanya tuh Kalau Trader 2011 tuh Kebanyakan jaring-jaringnya Udah pada pecah Nah Terus Overfinder juga Mulus banget ya Ini pake model Eori Peleknya Wah ini Rockstar ya Ini Rockstar 275 Banyak Ring 20 Josh Ya Putstep Pake punya Xalti 2012 Jadi kokoh ya Nih Puat banget Talang air Rakhammer Nah ini ya Kalau Xalti Ini Chrome Seperti itu Terus Kita geser ke belakang Ini belakangnya ya Alhamdulillah Bagus banget Nah Lampu-lampunya juga mulus Pemper belakangnya juga Aslinya Xalti 2011 Nah ini minusnya Ini bedlinernya tuh Nggak ada tutupnya Ini bedlinernya Nggak ada tutupnya Ini aslinya tadi Nggak ada bedliner Tapi Aku ada copotannya Tapi sayangnya Ini nggak ada Tapi nanti Coba Carikan dulu Oke Lampu-lampunya juga Masih bagus semua Lampu-lampu Masih bagus semua Kepet roda Juga ada Dari pojok sini Juga kelihatan Seger banget Alhamdulillah Luar biasa Mantul Oke Nah Itu bagian luar Kita coba lihat Dalamnya ya Kita lihat interiornya Nah Ini airbag ya Untuk tahun 2011 Xalti 30 Itu sudah airbag Ya tau Gasboardnya masih sangat mulus Ya Jog-jognya ini Masih bawaan ori semua Nah ini udah ada Konsul boxnya ya Nih Beda Sama yang Belum airbag Itu beda Kayaknya Cuman Konsul boxnya Mantep banget Ini masih pakai Tuas biasa ya Double tuas Ini transmisi Ini tuas Untuk 4x4nya Sudah ada Android juga ya Double din Yang model Android Coba kita nyalakan Mesinnya Bismillahirrahmanirrahim Halus ya Halus ya Karena emang Dia bukan Boss pom Otomatis setelan Untuk mesinnya itu Lebih gampang ya Nih halus banget Nih Kilometernya 164.000 Ya 2011 Suaranya turbo Senyaring itu Alhamdulillah Nah ini ya Ford Ranger XLT Ya le ya 3000 cc Tahun 2011 Noponya Adi Klaten Kalau gak Sukoharjo Itu kemarin Aku lupain Ini ya 2011 Pajaknya Bulan 10 Oke Itu aja Untuk review mobil ini Ford Ranger XLT Nopo Adi Tahun 2011 30 ya Mobil ini kita buka Dengan harga 118 juta Mau buat Paling-paling yang berminat Bisa langsung Telepon saya Di nomor 081 289 808 115 Jangan lupa Like and subscribe Semangat Tanpa Sambat Beto Dino Beto Cerito Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kikuk kikuk